Halo, hari ini kita beda dari yang biasanya kita mau review film Film apa, film apa, film apa? Doraemon Kita mau review film The Nun Jadi film The Nun ini kan baru keluar gitu kan, belum lama ini keluar Film The Nun itu kan cerita sebelum yang Conjuring 2 gitu kan Spin off Jadi kayak cerita yang, kayak falaknya itu sebelumnya kayak gimana terornya gitu loh Nah itu ada di film The Nun Nah jadi setelah nonton film The Nun ini Tentu gue, jadi itu bagus untuk ditonton Walaupun untuk orang yang takut kayak gue Karena sebenarnya itu gak gitu, apa ya Gak gitu serem sih Karena kayak, apa ya, gue tuh gak suka banget nonton film horror Bener-bener gak suka Kayak, kayak kalau semua ngajak gue nonton film horror Gue gak bakal mau gitu loh Cuman film The Nun ini tuh kayak Entah, mungkin karena gue dulu kemarin Eh, waktu kemarin-kemarin tuh ada nonton Conjuring yang pertama Jadi agak tertarik juga sih Terus katanya kan bagus gitu-gitu kan Katanya menyeramkan apalah Yaudah, nonton Terus nantai emang bener bagus Jadi tuh dia gak kayak, ini loh Gak kayak horror-horror pada umumnya gitu Jadi dia emang ada story-nya gitu loh Dia beneran ceritain Kayak bukan yang cuma satu film Isinya cuma ngagetin-ngagetin doang gitu loh What did you see? I saw a nun Where did my visions reach the church And I was asked to accompany a priest To an abbey in Romania The abbey has a long history Far luck Not all good What? Sheneyuktao Kalian's here Menurutmu Bagus Duntan ya Jadi sebenernya kalo kita ngomongin cerita Cerita yang ada di film Duntan ini Menurut gue sih simpel banget ya Apalagi kalo kita ngomongin soal fase Karena sebenernya ceritanya tuh cuman ceritanya tentang Orang yang mau menyelidiki Seorang kematian yang tidak normal gitu Dan ternyata disana tuh sarang iblis udah gitu aja Dan akhirnya dia berhasil Dan itu durasinya 90 menit ya Iya filmnya cuma 90 menit Jadi biarpun itu ngagetin terus Pasti kalian bakal berasa filmnya cepet sih Karena emang begitu fasenya juga cepet banget Terus dari segi visualnya juga keren Jadi kayak filmnya tuh sebenernya kalo menurut gue Isinya tuh dikit aja Tapi mereka tuh bisa ngembanginnya sampe seluas itu Menurut gue sih bagusnya kayak gitu ya Bahkan dari dialog apapun itu Itu tuh bisa jadi kayak petunjuk buat di yang selanjutnya gitu loh Buat di adeg yang selanjutnya Buat cara mereka mecahin kematian itu gitu loh Terus kayak fasenya tuh keliatan gitu loh Jadi yang kayak kalo misalnya mereka udah mau ke klimaks Itu tuh keliatan banget Terus sama mereka udah mau ke penyelesaian dari ceritanya tuh keliatan banget gitu loh Kayak gitu udah tau Oh ini udah mereka udah ngerti nih Emang harus kayak gimana gitu Kalo buat dari cerita menurut gue itu oke Nah film yang digarap sama Corin Hardy ini sebenernya Ini ngangkatnya horror klasik dia bilang Jadi dari segi set Terus dari segi kayak property Dia tuh emang pakenya tuh lebih Dia lebih monatural mungkin Karena itu tempat yang dipakai juga Itu bekas benteng militer gitu loh Jadi emang kayak horror beneran gitu loh Terus ya karena dia horror klasik tuh Jadi dia kayak agak beda gitu ya sama Insidious ya Jadi kan kayak mereka tuh kalo emang kita udah tau nih gila Ini ada kayaknya hantunya ada nih hantunya ada tuh sebenernya ada gitu loh Ya Falak sendiri sebenernya karakter hantunya tuh beda sama hantu-hantu Kalo kita liat kayak hantu-hantu yang hantu-hantu yang hantu-hantu Indua lah misalnya Yang terbang-terbang kayak gitu enggak Sebenernya kalo gue liat Falak ini sendiri lebih ke sebenernya demon Jadi dia tuh lebih emang ada physically bentuknya kayak gitu Dan dia bisa hancur gitu Lebih apa ya Hantu visual effect mungkin Tapi maksudnya sebenernya gini sih Karena mungkin dia juga apa ya horror western gitu kan Orang-orang sana kan gak ada yang percaya kayak kuntilanak, pocong itu mana ada gitu kan Mereka tuh percayanya demon gitu Evil, evil spirit gitu kan Jadinya ya otomatis yang mereka bikin yang kayak gitu gitu Monster-monster bentuknya Balik semuanya dibalik cerita ini Itu tuh yang bikin si James Wan Jadi sebenernya emang James Wan bikin film sih emang gitu-gitu ya Dia mungkin dia emang Peneliti kerasnya Nah iya betul Oke, jadi dari review kita setelah nonton film Denan gitu Menurut kita itu keren banget Kalo lu mesti rate nih dari 0 sampe 10 Berapa buat film Denan? 7,8 lah 7,8? Hmm Kalo gue Gue kasih 8,2 Karena gue bener-bener gak suka horror Gue bener-bener gak suka gue Pokoknya gak mau banget nonton film horror Tapi film Denan ini kayak menurut gue story-nya tuh nolong banget buat gue nonton Karena gue gak menikmati sama sekali yang namanya film horror Tapi karena ceritanya kayak gini aja deh gue kasih 8,2 Menurut kalian berapa? Tulis di komen, oke? So yeah, that's it guys for today I hope you not learn something new I hope you get something new From our reviews, right? Yeah Don't forget Like, comment, and subscribe I'll see you guys in our next video Bye Bye